Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dimas Befaro, saya ingin menjelaskan tentang penurunan penjualan PT Matahari dengan menggunakan modal analisa Alton G-Score. PT Matahari Departemen Store ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang detail, yang sedang mengalami penurunan pola konsumsi masyarakat, yang mengakibatkan perusahaan ini mengalami penurunan laba bersih 2 tahun belakangan, yaitu terhitung dari tahun 2017-2018, menurun hingga 42,5%. Sepanjang 2018, PT ini hanya berhasil merauk laba bersih sebesar 1,1 triliun, turun jauh dibanding ke turunan bersih 2017 yang mencapai 1,91 triliun. Berat 2017, Matahari Departemen Store mengutur 4 gerainya, dan membuka 8 gerai baru. Penyebabnya adalah selesainya masa kontrak sama matahari dengan pihak pusat perbelanjaan. Selain itu, kinerja 4 gerai tersebut tidak mampu menggunungi dalam mendokrak penjualan, serta gaya hidup masyarakat saat ini adalah gaya hidup konsumtif, artinya masyarakat yang terus menerus berbelanja dan konsumsi terhadap sesuatu yang disukainya dan sesuatu yang baru baginya. Kemunculan belanja melalui saat ini merupakan inovasi baru dalam aktivitas belanja, juga dapat memberikan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini semakin banyak konsumen yang berbelanja online, dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah dan praktis ketimbang belanja offline. Belanja online tersebut dilakukan melalui website atau situs belanja online, seperti sosial media dan aplikasi belanja online. Aktivitas belanja online tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang modern di kalangan masyarakat, dan secara global, trade bisnis retail mulai menurun dan masyarakat semenderung beralih ke toko-toko online. Hal ini melibatkan bisnis yang bergantung pada toko-toko fisik mengalami penurunan. Matahari merugi karena ikut terdampak trend global, bisnis retail yang mengalami penurunan. Model analisa Alman J-Score ini merupakan salah satu model analisa laporan keuangan multivariatif yang bergungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan tetap prediksi kebangkutan berdasarkan hasil analisis. Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama bagaimana menganalisi kondisi perusahaan dan menggunakan metode Alman J-Score untuk berprediksi potensi kekerakutan pada PT Matahari Departemen Store dari periode 2014 hingga 2018. kedua bagaimana penerja keuangan dan prospek bisnis pada PT Matahari berikut ini adalah beberapa hal yang disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai berikut. Rangkaian usaha ekspansi PT Matahari Departemen Store pada tahun 2011 hingga 2015 merupakan berkelanjutan dari strategi pertumbuhan yang diterapkan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan melakukan strategi intensif berupa pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar. Perusahaan melakukan strategi pengembangan pasar dengan menambah jaringan gerai fisik dari 104 gerai pada tahun 2011 menjadi 142 gerai pada tahun 2015. Serta melakukan investasi terhadap retail berbasis daring, Perusahaan juga melakukan strategi finansifasi pasar melalui berbagai aktivitas pemasaran seperti potongan harga, serta voucher, pembelian ulang yang diberikan secara rutin dan promo khusus bagi pemegang kartu loyalitas matahari. Selain itu, Perusahaan melakukan strategi pengembangan produk melalui alih daya terhadap pemasok lokal lalu memberikan merek eksklusif milik Matahari. Ekspansi Perusahaan bertujuan untuk mempertahankan posisi Perusahaan sebagai operator Departemen Store terkemuka dan meningkatkan fokus terhadap pengembangan usaha Departemen Store di Indonesia. Mempatahkan peluang pasar yang terus berkembang, serta meningkatkan market store sekaligus penjualan labat dari perseruan. Adapun analisis kerja mereka keuangan, Adapun analisis makinerja matahari baik keuangan dan non-keuangan, terkait dengan pelaksanaan ekspansi pada periode 2011 hingga 2015, analisis kerja non-keuangan meliputi aspek pemasaran, operasional, dan sembur daya manusia. Saran Ada pun saran dari hasil penelitian tersebut. Satu, ekspansi yang dilakukan PT Matahari Departemen Store agar perseruan dapat mempertahankan serta memperkokok posisinya di masa yang akan datang. Namun, sebaiknya strategi intensif yang dilakukan perseruan tidak dilakukan secara eksksif untuk itu, sebaiknya perseruan tidak menambah jaringan gerai fisik perseruan untuk sementara waktu akan tetapi lebih berfokus untuk meningkatkan penjualan. Dua, perseruan perlu menciptakan sinarga antara jaringan gerai fisik dan gerai berbasis daring untuk karena melalui jaringan gerai berbasis daring matahari dapat melayani segmen geografis yang belum terjangkau sebelumnya. Tiga, perseruan perlu memperhatikan serta meningkatkan penjualan konsilinasi pada setiap jaringan gerai milik perseruan dikarenakan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total pendapatan bersih perseruan. Terima kasih sekian.